Ayah, Bunda, semua yang sudah hadir di Reboan pada malam hari ini, tentunya selain agenda setiap Rabu malam, di pekan kedua, dan seterusnya, tentunya banyak program yang sudah dihadirkan, wasilahnya atas hadirnya Musinin Club yang senantiasa mendukung DFF Foundation dalam terus menebar manfaat bagi banyak umat. Dan salah satunya, tentunya ini kita juga jarang menyapa, ada program Cianju Recovery, yang mana kita mendirikan bangunan yang dinamakan Kuntarajanati, kunian sementara rasa layanan surgawi. Dan Alhamdulillah, sejak berdiri pada bulan November, terhitung sampai saat ini, masih berdiri dan program terus berlanjut, mulai dari pemberian hunian sementara, kemudian juga ada prasmanan dakwah pengasuhan di dalamnya, kemudian juga kita terus membina masyarakat dari segi rohani, kita jaga, kemudian juga bantuan-bantuan lainnya terus berjalan. Baik, dan saat ini tim kami, DFF Foundation, sudah hadir di tengah-tengah Huntara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kang Dinto, sekarang posisi sedang di dalam Huntara ya? Iya Kang, Alhamdulillah kita di dalam Huntara, Alhamdulillah dengan selamat perjalanan tadi kita berangkat dari Asar sampai ke sini, Alhamdulillah sebelum Isya. Alhamdulillah. Baik, kita ingin menyapa nih Kang Dinto, warga di sana yang Alhamdulillah, atas izin Allah, wasilahnya hadir Huntara Janati, tentunya support dari Musinin Club, sampai saat ini masih berdiri kokoh, dan Alhamdulillah kita juga bisa menyaksikan ya, ini Bapak Ibu sudah hadir. Boleh sedikit bertanya, Kang Dinto? Untuk warga yang sekarang menghuni Huntara, bagaimana perasaannya setelah hadirnya Huntara Janati di Cianjur? Tentunya dalam misi untuk Cianjur Recovery, agar Cianjur segera pulih. Tepatlah. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Ayah, Ibu, Bunda semua, member Musinin Club. Alhamdulillah. Kami dari tim The Foundation langsung sudah sampai di Huntara Janati, yang di mana Ibu, Bapak, Ayah, Bunda semua melihat kami di sini Alhamdulillah dengan sehat. Dan Alhamdulillah InsyaAllah kami di pinggir kami, ada Kang Diki yang di mana selaku relawan dari Huntara Janati yang akan menyampaikan apa saja sih kegiatan dan sampai mana donasi dan bantuan dari Ayah, Bunda, member Musinin Club dikelola oleh The Foundation. Bangga Kang Diki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha inna allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala di Sayyidina Muhammad. Baik, Bismillah. Alhamdulillah. Hari ini saya sedang berada di Huntara Janati dengan warga-warga Huntara Rumah Kuranda Rufalah dan juga berbagai relawan dari Rumah Kuranda Rufalah juga dari Anahal. Alhamdulillah Ibu Bapak dari member Musinin Club dari DP Foundation memberikan sebuah layanan yang di mana ada lima layanan yang berjalan di Kabupaten Cianjur. Yang pertama adalah layanan hunian yaitu adalah dua hunian sementara tiap lokasi, kita punya dua lokasi yaitu di Desa Bobakan Ghaslo dan juga ada di Desa Cibulakan. Kita sedang berada di Desa Bobakan Ghaslo di Huntara Rumah Kuranda Rufalah. Selain dari layanan hunian juga kondisiannya ada namanya layanan hidangan yaitu kita menyediakan layanan makanan yang di mana disupport dari dapur umum. Insya Allah ini sekitar 400 porsi setiap harinya. Kemudian yang ketiga juga ada program layanan iman yaitu ada ketakmiran. Jadi Insya Allah setiap waktu sholat, lima waktu berjamaah bersama-sama dan juga dibacakan satu hadis setiap badah sholatnya dari kita, Buryadu Solehin. Kemudian juga yang terpenting adalah layanan pemberdayaan yang di mana Alhamdulillah sudah berjalan program menjahit, pelatihan menjahit dan memproduksi setiap peserta memproduksi satu buah mukena yang bisa langsung dipakai tentunya. Dan sekarang sedang berjalan program membuat pelatihan keset. Karena disini banyak sekali limbah free love yang diberikan oleh beberapa macam relawan dari mana-mana dan itu terbengkalai dan sekarang kita manfaatkan menjadi produk yang bisa digunakan dan juga Insya Allah bisa mempunyai nilai jual Insya Allah ke depannya. Baik, untuk lima layanan tersebut sudah banyak dirasakan dan Alhamdulillah disini juga ada saudara kita Kak Agus yang nanti akan memberikan keterangan-keterangannya. Terima kasih. Baik, nah ini adalah salah satu Kang Agus ini adalah salah satu penghuni dari Huntara Janati. Boleh Kang Agus gimana perasaannya ketika ada Huntara Janati di tempat Cianjur ini? Bangga silakan Kang Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim, Dep, dan semuanya yang diberkahi Allah SWT mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berperan untuk pengadaan Huntara ini karena sangat terbantu sekali warga disini adanya Huntara Janati ini karena kalau kita rasakan ketika kita ada di tenda gitu kan itu sangat panas sekali dan kesehatan sangat menurun mungkin sekarang yang tidak kebagian Huntara mungkin masih ada di tenda sebagian tapi Alhamdulillah kita merasakan jamuan dari tim Dep dan kerelawan The Gippers dan disini selain kita bisa tidur, nyenyak ada juga program-program yang sangat bermanfaat yaitu pertama ada program menjahit karena disini banyak ibu-ibu yang memang membutuhkan keahlian-keahlian yang bisa bermanfaat untuk kedepannya untuk bisa menghasilkan ya karena nanti mungkin dari ibu-ibu sendiri punya keahlian yang bisa dimanfaatkan yang kedua ada program pembuatan keset tadi disebutkan Kang Diki itu sangat bermanfaat kali untuk limbah-limbah karena di pengungsian sendiri banyak pakaian-pakaian yang terbuang karena memang mungkin tidak layak disalurkan gitu jadi kita coba daur ulang terus yang bahagia berapa? oh Huntara bahagia ya kita Alhamdulillah selalu disebutnya liburan ya gitu ya diajak liburan mungkin healing ya untuk anak-anak dan semuanya warga disini sangat bersyukur sekali ya mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah untuk tim dep dan semua yang berpartisipasi menjadi amal baik semuanya terima kasih itu saja oh iya oh iya mana sih haji Masya Allah mana sih haji itu sangat baru kita pasang bareng-bareng gitu ya si apa itu seperti kain apa kiswah gitu ya itu Masya Allah mudah-mudahan disini semua kita bisa berangkat umroh bareng-bareng karena sangat terasa sekali gitu ya mudah-mudahan Ya Allah mudah-mudahan itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik mohon izin Alhamdulillah Masya Allah ternyata bukan hanya hunian dan juga hidangan kemudian layanan iman tetapi banyak kebahagiaan dan juga kejutan-kejutan yang dirasakannya oleh penghuni karena tentunya hadirnya Huntara menjadi magnet kebaikan juga untuk orang-orang terus berkolaborasi membuat aktivitas program-program kebaikan di sana tentunya mudah-mudahan Canjur segera recovery segera fully dan boleh Kang Agus ataupun tim relawan di sana menyampaikan bagaimana doa untuk para donatur Tafadol Bismillahirrahmanirrahim semoga bagi para musinin klub terkhususnya Allah berikan kemudahan dalam segala urusan Allah berkahi setiap aktivitasnya dan Allah berikan limpah karunia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka atas segala bantuan yang sudah kami terima khususnya di Canjur ini dan sekali lagi semoga Allah tolong dikala susah dan Allah lapangkan dikala lapang dan Allah tumbuhkan rizki-rizki yang lain yang bertebaran di muka bumi Allah ini wabarakatuh umul quran al-fatiha amin amin kegiatan dan program-program di Cianjur mudah-mudahan sekali lagi Cianjur segera pulih mudah-mudahan programnya yang kita canangkan setahun dapat berjalan dengan baik tentunya sekali lagi atas support orang-orang baik diantaranya musinin alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengaji ya masyaallah di Rabuwan pada malam hari ini yang dibersamai oleh Ustaz Ilman yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dan tentunya tema bahasan pada malam hari ini tentunya sangat kita nantikan karena akan membahas mengenai surga itu dekat tentunya surga menjadi cita-cita menjadi impian kita di masa depan Ustaz sudah hadir Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Ustaz kami persilahkan untuk langsung mengisi kajian pada malam hari ini tak padahal Ustaz baik terima kasih Kang Adit yang sudah memandu acara kita malam ini Bismillahirrahmanirrahim yang sama kita hormati para ayah para bunda abang kakak AATP semua yang hadir malam hari ini wabil khusus guru kami Kang Dewa Eka Prayoga dan seluruh keluarga besar DFV dan semua yang mohon maaf tidak bisa Adinda sebutkan satu persatu mudah-mudahan semua dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Alladzi Angzala Sakinata Fiqlubil Mu'minin Li Yazdadu Imanan Maa Imanihim Ashadu An La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ala Alihi Wasohbihi Ajba'in Allahumma Bariklana Fi Rajaba Washa'bana Wabalighna Ramadhan Allahumma Sallimni Ila Ramadhan Wasallim Ramadhanali Wa Tassalamuhu Minni Mutaqabbal Amin Ya Rabbil Alamin Sudhaqallahul Azim Amma Ba'du Alhamdulillah Segala puji Dan syukur Kita panjatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pada Kesempatan Malam ini Allah Lembutkan Hati kita Allah Ringankan Langkah kita Dan Allah Berikan Kesempatan Kepada kita Untuk Mendekat Taat Kepada Allah Melalui Kajian Bersama Dengan Muhsinin Klab Masya Allah Ini Namanya Bagus Sekali Muhsinin Orang-orang Yang baik Dan ternyata Kalau kita Merujuk Dalam Al-Quran Kasih Sayang Allah Itu Sangat Dekat Dengan Orang Yang Suka Berbuat Baik Bisa Dilihat Di surat Al-A'raf Ayat 52 Kalau tidak Salah Inna Rahmat Allah Qarimu Minal Muhsinin Sesungguhnya Rahmat Allah Sangat Dekat Dengan Orang Yang Muhsinin Dengan Orang Yang Baik Maka Mudah-mudahan Semua Yang Hadir Malam Ini Makin Disayang Sama Allah Semua Yang Hadir Malam Ini Makin Dicintai Sama Allah Mudah-mudahan Tambah Berkah Hidupnya Tambah Banyak Rezekinya Tambah Tambah Lancar Usahanya Dan Semua Yang Dihadirkan Mengundang Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Baik Teman-teman Sekalian Malam Ini Kita Akan Sama-sama Belajar Judulnya Ternyata Surga Itu Dekat Saya Mau Tanya Dulu Ini Sama Yang Hadir Ya Silahkan Diisi Di chatnya Biar Tidak Sepi Kira-kira Yang Hadir Malam Ini Mau Masuk Surga Apa Enggak Coba Tulis Di chat Mau Apa Enggak Kalau Banyak Yang Mau Kita Lanjutkan Kajian Tapi Kalau Tidak Cukup Sekian Dan Terima Kasih Mohon Maaf Lahir Dan Batin Coba Ditulis Mau Apa Enggak Mau Ustaz Mau Pakai Banget Masya Allah Masya Allah Kenapa Ahilman Nanya Mau Apa Enggak Innal Kalam Ad Doa Setiap Perkataan Itu Adalah Doa Maka Mudah Mudahan Apa Yang Kita Hantarkan Dari Ucapan Kita Dari Ungkapan Kita Malam Ini Ingin Sekali Masuk Surga Mau Banget Ustaz Masuk Surga Mudah Mudahan Seperti Ini Allah Kumpulkan Kita Di Dunia Maka Seperti Inilah Nanti Allah Kumpulkan Kita Di Surga Amin Ya Rabbul Alamin Bahkan Tadi Ahilman Dengar Ini Yang Di Cianjur Namanya Huntara Jannati Masya Allah Keren Banget Ini Hunian Walaupun Sementara Tapi Rasa Jannah Rasa Surga Mudah-mudahan Yang Lagi Dikasih Ujian Yang Lagi Dikasih Musibah Makin Allah Lapangkan Hatinya Allah Tenangkan Perasaannya Dan mudah-mudahan Allah Ganti Dengan Yang Lebih Baik Amin Ya Rabbul Alamin Baik Ahilman Semua Kita Ingin Masuk Surga Ya Pertanyaannya Adalah Kalau Setiap Manusia Ingin Masuk Surga Setiap Orang Baik Ingin Surga Bahkan Orang Jahat Sekalipun Ingin Mendapatkan Surga Kalau Dia Ditanya Mau Masuk Surga Pasti Semua Ingin Masuk Surga Betul Kenapa Seseorang Itu Ingin Masuk Surga Karena Surga Adalah Tempat Yang Telah Allah Siapkan Untuk Hamba Hambanya Yang Beriman Sifat Dan Kenikmatan Surga Yang Mempesona Dihadirkan Sebagai Motivasi Bagi Hambanya Untuk Bersemangat Melaksanakan Berbagai Macam Amal Kebaikan Dan Ketaatan Maka Sering Kita Baca Dalam Doa Allahumma Inna Nas'aluka Ridoka Waljannah Wa Na'udhubika Mimsakhatika Walnar Ya Allah Sesungguhnya kami Berharap Kepadamu Ridomu Dan Surgamu Dan Kami Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Siksa Apin Rakam Masya Allah Ya Kita Semua Ingin Masuk Surga Kita Ingin Bahagia Di Dunia Ingin Juga Bahagia Di Akhirat Dan Kebahagiaan Akhirat Itu Salah Satunya Adalah Saat Allah Mengizinkan Kita Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Pertanyaannya Ya Apakah Kita Bisa Masuk Surga Ustaz Apakah Kita Akan Masuk Surga Ahilman Masya Allah Ini Ada Kabar Gembira Dari Hadis Yang Direwayatkan Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu An Bahwa Nabi S.A.W. Pernah Bersabda Apa Kata Nabi Kullu Ummati Yadukuluna Ljannah Illa Man Abah Kila Waman Ya'bah Ya Rasulullah Hala Waman Ata'ani Dakhul Ljannah Waman As'ani Pakad Abah Setiap Umatku Akan Masuk Surga Kecuali Orang Yang Enggan Untuk Memasukinya Kecuali Orang Yang Gak Mau Ada Seseorang Yang Bertanya Siapakah Orang Yang Tidak Mau Tersebut Wahai Rasulullah Maka Rasul Kemudian Menjawab Barang Siapa Mentaatiku Akan Masuk Surga Barang Siapa Yang Tidak Taat Kepada Aku Sungguh Dia Orang Yang Tidak Mau Masuk Surga Jadi Setiap Umatku Akan Masuk Surga Kecuali Yang Gak Mau Apakah Mungkin Ustaz Ada Orang Yang Gak Mau Masuk Surga Yang Dimaksud Tidak Mau Adalah Mereka Yang Tidak Mau Mengikuti Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kita Yang Hadir Malam Ini Yakin Kalau Ahilman Meyakini Di Hati Ini Ada Kecintaan Kepada Baginda Nabi Di Hati Ini Ada Keteladanan Yang Ingin Mengikuti Teladan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah Mudahan Kabar Gembira Ini Sampai Kepada Kita Yang Berharap Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Keadaan Surga Itu Ternyata Surga Itu Tidak Hanya Satu Disebutkan Dari Anas Radiyallahu An Saya Langsung Keartinya Saja Pada Saat Perang Badar Harithah Terluka Padahal Dia Masih Kecil Datanglah Ibunya Menemui Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Berkata Wahai Rasulullah Engkau Telah Mengetahui Kedudukan Harithah Di Sisiku Seandainya Dia Di Surga Aku Akan Bersabar Dan Berharap Memperoleh Pahala Namun Kalau Keadaannya Lain Menurut Pendapatmu Apa Yang Harus Aku Lakukan Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Kenapa Atau Kamu Merasa Berat Ditinggal Anakmu Atau Kamu Mengira Bahwa Surga Itu Hanya Satu Sesungguhnya Surga Itu Banyak Dan Anakmu Sekarang Berada Di Surga Firdaus Jadi Ini Dikisahkan Satu Kali Ibunya Harithah Kehilangan Sosok Putra Yang Dicintainya Kemudian Meli Curhat Sama Nabi Kira Kira Begitu Dimana Anakku Ya Rasulullah Bagaimana Keadaannya Ya Rasulullah Maka Rasul Kemudian Menjawab Ya Surga Itu Banyak Dan Allah Menyiapkan Tempat Untuk Kita Di Tempat Yang Terbaik Saat Nanti Kita Kembali Kepada Allah Selama Kita Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Apa Surga Yang Paling Tinggi Itu Ustaz Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Bersabda Jika kalian Meminta Sesuatu Kepada Allah Mintalah Surga Firdaus Karena Surga Firdaus Adalah Surga Yang Paling Tengah Dan Paling Tinggi Di Atasnya Adalah Arsi Milik Ar-Rahman Darinya Mengalilah Sungai-sungai Dari Surganya Allah Subhanahu Maka Nanti Kalau Kita Berdoa Minta Masuk Surga Mintanya Masuk Surga Firdaus Kalau Nggak Nyampe Surga Firdaus Minimal Di bawahnya Dikit Kalau Nggak Bisa Nyampe Di bawahnya Lagi Dikit Nggak Nyampe Juga Ustaz Nggak Apa-apa Di Alamannya Yang Penting Masuk Surga Tapi Yang Penting Kita Mintanya Yang Tinggi Dulu Yakin Dulu Minta Dulu Yang Terbaik Mudah Kemudahan Allah Berikan Kebaikan Dalam Diri Kita Sehingga Allah Perkenankan Kita Kelak Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Ada Surga Yang Paling Tinggi Yaitu Surga Firdaus Apakah Surga Itu Luas Masya Allah Luasnya Surga Adalah Seluas Langit Dan Bumi Maka Mohon Maaf Ya Kalau Masuk Surga Jangan Sendirian Karena Surga Itu Luas Jika Di Tempat Sendirian Surga Itu Luas Makanya Kalau Masuk Surga Rame Rame Nah Ahilman Yakin Kang Dewa Menginisiasi Program Muhsinin Club Ini Karena Ingin Masuk Surga Rame Rame Ingin Masuk Surga Sama Sama Kenapa Ustadz Karena Surga Itu Luas Perhatikan Surat Al-Hadid Ayat 21 Ya Berlomba Lombalah Kamu Untuk Mendapatkan Ampunan Dari Tuhan Dan Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Disediakan Bagi Siapa Ahilman Yang Disediakan Bagi Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Itulah Karunia Allah Berikannya Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Dan Allah Mempunyai Karunia Yang Besar Mudah Mudahan Kita Semua Yang Ada Di Malam Ini Yang Bergabung Malam Ini Adalah Bagian Dari Hamba Allah Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Dan Kita Mendapatkan Karunia Yang Besar Dari Allah Sehingga Kita Masuk Dalam Surga Yang Luas Seluas Langit Dan Bumi Bagaimana Keadaannya Lagi Dari Abu Hurairah Rasul Allah Bersabda Ternyata Surga Itu Memiliki Banyak Tingkatan Sesungguhnya Surga Memiliki 100 Derajat Tingkatan Ke Atas Yang Allah Siapkan Untuk Orang Yang Berjihad Di Jalannya Jarak Antara Dua Derajat Itu Sebagaimana Jarak Antara Langit Dan Masha Orang Yang Bersungguh Di Jalan Allah Orang Yang Menitihari Menata Waktu Yang Ada Untuk Mengisi Kedekatannya Dengan Allah Maka Dia Adalah Orang Yang Sungguh Sungguh Menginginkan Surganya Allah Seperti Apa Kamar Kamar Di Surga Masya Allah Di Surat Azumar Ayat 20 Allah Sampaikan Itu ada kamar-kamar ya Ahilman? Iya. Dan ini Allah siapkan untuk siapa? Untuk mereka yang kemudian mereka sungguh-sungguh di jalan Allah SWT. Ada kamar-kamarnya? Nah ini pertanyaannya kita kira-kira masuk kamar yang mana? Maka dari Ali RA, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati ghorofan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Sesungguhnya surga itu memiliki kamar. Sisi luarnya dapat dilihat dari dalam. Begitu juga sisi dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seseorang berkata, Wahai Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar itu? Perhatikan hadis ini ya. Saya kira ini hadis sangat cocok untuk kita pejuang muslinin kram. Rasulullah SAW menjawab, Untuk siapa kamar-kamar itu? Untuk orang-orang yang selalu berkata baik, Suka memberi makan orang lain, Membiasakan puasa, Dan senantiasa melakukan sholat karena Allah di waktu malam ketika banyak orang yang tertidur. Masya Allah. Coba lihat dari empat perkara ini ya. Yang pertama, Orang yang senantiasa berkata baik dalam diri. Maka saya berpesan dari hati yang paling dalam, Jaga lisan kita. Jaga kata-kata kita. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Ada seseorang, Yang ketika nanti di akhirat, Semua amal baiknya jadi hangus. Kenapa? Karena ada lisan yang pernah menyakiti hati orang lain. Ada seseorang yang, Sholatnya, puasanya, Haji umrohnya, Sedekahnya, Tidak terangkat dan diterima oleh Allah. Kenapa? Kan ada lisan yang pernah menyakiti hati orang lain. Sehingga pada akhirnya, Apa yang dihadirkan dalam hidupnya selama ini tidak berguna apa-apa. Karena lisannya tidak terjaga. Pikirannya buruk sangka. Sering sinis, Sering pesimis, Suka memponis. Sehingga lisan inilah yang menghambat kebaikannya datang dalam hidup. Maka, Teman-teman, Dibusinin klub, Jangan habiskan amalmu, Karena ada lisan yang tidak terjaga dalam dirimu. Maka nanti, Ketika kita berbagi, Kita memberi makan, Sempurnakan dengan lisan yang baik, Dengan adab yang baik. Teman-teman kan tahu ya, Ketika kita berbagi, Ada lima adabnya. Jadi kalau kita sedekah itu, Ada lima adabnya. Yang pertama, Sedekah harus ikhlas. Yang kedua, Jangan mencacimaki orang yang kita sedekahi. Yang ketiga, Jangan mengungkit-ngungkit apa yang kita sudah beri. Yang keempat, Berilah yang terbaik. Maka Kang Dewa sering bilang, Sedekah brutal katanya ya. Sedekah yang terbaik, Sedekah yang terindah gitu. Ini masuk kategori yang keempat nih. Sedekah yang terbaik. Dan yang kelima, Sedekahlah kepada orang yang sangat membutuhkan. Lima adab ya. Satu, ikhlas. Gak apa-apa banyak yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit gitu kan. Jadi ayo kasih yang terbaik, Ikhlas karena Allah. Jangan berharap sama manusia. Berharap sama manusia itu capek ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, Berharap sama Allah saja. Saya yakin, Ayah bunda di Muhsinin Club, Sudah sering ya sakit hati sama manusia ya. Sudah ngerasa sakit banget ya sama manusia ya. Maka mulai hari ini mah pensiun lah untuk berharap sama manusia. Capek, lelah. Cukup berharap sama Allah saja. Karena yang tidak akan menyakiti kita hanya Allah. Yang tidak akan menzolimi kita hanya Allah. Yang tidak akan mengingkari janjinya sama kita hanya Allah. Maka saat kita berbuat baik, Ikhlaslah. Yang kedua, Jangan mencacimaki orang yang kita beri. Boleh jadi sebenarnya yang membutuhkan sedang hati bukan mereka sebenarnya, Tapi kita. Makanya kalau sekarang ada komunitas Muhsinin Club ya. Sebenarnya yang membutuhkan, Bukan mereka yang kita bantu dengan izin Allah ya. Tapi yang membutuhkan itu kita. Kita yang diizinkan oleh Allah, Diberikan kelembutan hati. Untuk berbagi kepada siapapun. Maka pastikan kalau kita memberi, Yakini bahwa setiap pemberian kita, Satu butir nasi yang kita beri itu, Akan menjadi kebaikan yang dihantarkan kepada Allah SWT. Terus yang ketiga apa? Jangan mungkit-mungkit. Kalau udah ngasih, udah. Jangan seperti engkau menyulam benang katanya. Setelah disulam jadi baik, Engkau memutuskannya lagi atau mencerai berakannya lagi. Itulah seperti sedekah yang sudah kita beri, Tapi diungkit-ungkit. Udah lepaskan, ikhlaskan. Maka ada filosofi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa maknanya ahilman? Seberapa banyak yang ingin kita terima, Tergantung yang kita kasih. Status hari Rabu itu ya. Seberapa banyak yang ingin kita terima, Tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang ingin kita terima, Tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, Maka yakinlah makin banyak yang kita terima. Setelah itu, Kasih yang terbaik. Lantana lulbirrohatatuntikumimatuhibun. Belum disebut kebaikan yang sempurna, Sebelum kita memberi yang terbaik. Dan yang terakhir, Memberilah kepada orang yang sangat membutuhkan. Masya Allah. Ini adalah kebaikan kita dihadapan Allah SWT. Setelah itu, Kita berpuasa. Sering puasa sunnah. Apalagi sekarang bulan Rojab ya. Besok bulan Syabat, Perbanyak puasa sunnah. Kemudian, Solat tahajud di waktu mawam, Ketika banyak orang tertidur. Saya berpesan ini ya, Untuk kita semua yang hadir, Termasuk, Untuk sahabat-sahabat kami di Huntara ini, Adik-adik saya, Teman-teman saya, Jaga solat tahajud ya. Kalau hidup ingin dimuliakan sama Allah, Dengan izin Allah, Jaga tahajud. Karena solat tahajud itu adalah solat yang akan mengantarkan kemuliaan. Perhatikan surat Al-Isra ayat 79. Allah SWT berfirman, Dan di waktu sebagian malam, Dirikanlah solat tahajud, Sebagai tambahan untuk dirimu. Niscaya Allah akan angkat derajatmu, Ketempat yang paling terpuji. Maka Bapak Ibu, Abang Kakak, Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Ayo ya. Perbaiki kedekatan kita sama Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah. Maka Allah akan perbaiki apapun dalam kehidupan kita. Di waktu sepertiga malam itu, Allah datang ke muka bumi, Allah turun ke muka bumi. Dan Allah mencari di antara hambanya yang tahajud. Kalau ada di antara mereka yang banyak dosa, Kemudian mereka minta ampun kepada Allah, Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jika ada di antara mereka yang sedang susah, Sedang sulit, Kemudian mereka berharap kepada Allah, Agar Allah menunggu-Nya, Membantunya. Maka solat tahajud itu yang akan Mengundang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo. Dalam surga ada kamar-kamar, Tadi kita jelaskan. Ini di antara yang akan menempatinya. Terus siapa lagi Ustadz Hilman? Lanjutkan lagi. Surga punya delapan pintu. Dari Ubadah bin Samit radiyallahu'an, Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa bersaksi bahwa Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Kecuali Allah ta'ala semata. Dan tidak ada segutu baginya. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bersaksi bahwa Isa hamba Allah, Anak dari hambanya. Dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam Serta Ruh yang disiptakannya. Bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Bersaksi bahwa neraka juga benar adanya. Maka Allah ta'ala akan Masukkannya melalui salah satu dari delapan pintu surga Yang dia kehendaki. Apa di antara delapan itu? Perhatikan ini. Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang berinfak di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dia berinfak kepada keluarganya. Dia memberi kepada siapapun dalam hidupnya. Maka nanti dia akan dipanggil dengan pintu-pintu surga ini. Ya abdallah, hadha khair. Wahai hamba Allah. Ini baik. Faman kana min ahli sholat. Barang siapa selama hidupnya dia ahli sholat. Lu'iya min babi sholat. Maka nanti dia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad. Lu'iya min babi jihad. Barang siapa yang waktu di dunia dia ahli jihad. Maka dia akan dipanggil dengan pintu jihad. Wa man kana min ahli shiyam. Lu'iya min babi rwayan. Barang siapa yang suka puasa ketika di dunia. Maka nanti dia akan dipanggil dari pintu ar-rayan. Wa man kana min ahli sholat. Lu'iya min babi sholat. Dan barang siapa yang ketika di dunia dia ahli sholat. Masya Allah. Jadi kalau bahasa saya apa? Muhsinin klam. Barang siapa yang ketika di dunia dia muhsini. Dia bayi ama orang. Dia sering bantu orang. Dia sering nolong orang. Dengan sholatoh yang diberikannya. Maka nanti dia akan dipanggil dengan bab sholatoh. Dengan pintu sholatoh. Masya Allah. Berarti Ustaz surga itu luas ya. Luas. Dan kita berharap. Dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan itu bisa mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Maka ya. Apa surga yang paling tengah dan paling dekat? Nah ternyata. Ada surga yang paling tengah yang paling dekat. Apa? Berbakti kepada orang tua. Rasulullah s.a.w. Ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an. Amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai sama Allah? Kala Rasul menjawab. As-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Kala thumma'ai. Apalagi ya Rasulullah. Kala thumma'birul walidain. Berbakti kepada orang tua. Kala. Tanya lagi thumma'ai. Kemudian apalagi ya Rasulullah. Kala Rasul menjawab. Al-jihadu fi sabirillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kala haddasinibihina. Walau istajadat hu lajadani. Sampai situ aku bertanya. Jika aku bertanya lagi pasti Nabi akan menjawab lagi. Perhatikan ya. Teman-teman sekalian. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terjata ada surga yang paling di tengah. Salah satunya adalah orang tua kita. Surga yang paling dekat dengan kita. Maka saya berpesan dari hati yang paling dalam. Yang masih punya orang tua. Muliakanlah orang tuanya. Berbaktilah kepada orang tuanya. Hormati orang tuanya. Bahagiakan orang tuanya. Kenapa Ustaz? Ketika engkau memuliakan orang tuamu. Maka Allah muliakan hidupmu. Ketika engkau bahagiakan orang tuamu. Maka Allah akan bahagiakan hidup. Ahilman itu. Sangat meyakini ya. Bahwa apapun dengan izin Allah yang datang hari ini kepada hidup saya. Itu semua karena doa-doa terbaik dari orang tua saya. Saya sejak kecil itu bisa dibilang nakal gitu ya. Gak bisa diem gitu. Banyak tetangga yang suka bilang ke ibu saya tuh. Ibu ini si Hilman tuh begini, begini, begini gitu ya. Apa kata ibu saya? Jangan begitu katanya. Nanti insya Allah Hilman bakal jadi Ustaz. Itu kalimat ibu saya. Terus saya pernah bilang ke ibu saya. Kayaknya gak mungkin mah. Ustaz dari mana? Masa Ustaz begini? Saya bilang gitu kan. Yang bikin saya tambah gak yakin waktu itu karena melihat profesi ibu saya. Ibu saya tuh tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya kuli. Bantuin ibu saya juga di pasar. Kami gak pernah nyangka kalau kemudian ucapan ibu kami tuh sangat besar sekali ingin anak menjadi Ustaz. Cuman saya punya penglihatan dari ibu saya dan ayah saya itu. Mereka tuh kalau ngaji gitu di kampung, suka duduknya paling depan gitu. Nah suatu kali pernah ditanya tuh. Bu, Pak, kenapa duduknya suka paling depan katanya? Nah ibu saya, ayah saya jawab begini. Iya katanya biar deket sama Ustaznya. Nah kita bisa lihat Ustaznya mandangin ulamanya katanya. Nanti satu saat anak saya jadi Ustaz gitu. Itu kalimat ibu saya. Maka singkat cerita saya lus SD. Kemudian ibu saya masukin saya ke pesantren. Tapi saat saya masuk pesantren. Ayah saya wafat gitu. Jadi saya ditinggal ayah saya ketika saya masuk pesantren gitu. Maka saya bilang ke ibu saya, Ma, kalau ayah udah gak ada, nanti dari mana biayanya? Apakah mama mampu untuk membiayai saya sekolah? Saya bilang gitu. Apa kata ibu saya? Insya Allah nanti mama yang dagang sendiri, nanti mama yang nyari uangnya, yang penting iman sekolah ya. Iman belajar ilmu agama. Saya dulu mondok di Garut, di pesantren Dalu Arkom, Muhammadiyah Garut. Satu almamater dengan Gurunda Ustaz Adi Hidayat. Saya ada kelas beliau beda, empat tahun dengan beliau. Saya masuk pesantren Dalu Arkom. Di situ saya belajar, meniti hari, menata waktu yang ada dengan kebaikan. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Masuk kelas empat, saya dapat satu peristiwa yang membuat saya titik perubahan dalam hidup saya barangkali begitu ya. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter, ibu saya struk. Sehingga ibu saya tidak bisa bergerak dengan sempurna lagi. Beliau tidak bisa lagi jualan. Beliau tidak bisa lagi berdagang seperti biasa. Maka, setelah ibu saya sakit, saya bermohon kepada Allah, Ya Allah. Tolong saya, Ya Allah. Bantu saya. Perbaiki hidup saya. Agar saya bisa merubah keadaan keluarga saya. Ibu saya hanya berpesan satu. Hilma, jangan berhenti sekolah ya. Terus belajar ya. Terus belajar, belajar. Saya kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan. Di rumah itu saya nyuapin ibu saya. Karena ibu saya kan tidak bisa bergerak dengan sempurna begitu. Jadi kalau makan itu harus kita nyuapin. Ibu saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi itu suka nonton ceramah ustad-ustad di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini. Hilman, iya, Ma. Nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya seperti ustad-ustad itu. Terus saya bilang ke ibu saya, nggak mungkin, Ma. Kita orang kampung. Kita orang desa. Gimana caranya? Dulu dari Garut ke Jakarta kan cukup jauh ya. 7 jam, 8 jam gitu. Saya asli kan orang Garut gitu ya. Saya ngerasa kayaknya nggak mungkin, Ma. Apa kata mama saya? Jangan begitu, Na. Aminkan saja, katanya. Amin. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Ibu saya bilang begini. Nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris ya. Maksudnya ke luar negeri mungkin ya. Saya bilang, nggak mungkin, Ma. Dari mana biayanya? Apa kata mama saya? Jangan gitu, Na. Aminkan saja. Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah, hadiah, dari orang yang pulang haji umroh. Itu ibu saya punya kebiasaan kalau setelah sholat suka baca talbiya. labai kallahu ma labai, labai kala syari kala kalabai. Satu kali saya tanya ibu saya, Mama, Mama kenapa kalau setelah sholat suka baca talbiya? Apa kata mama saya? Mama tuh ingin sekali berangkat ke bayi Tulloh. Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke bayi Tulloh. Amin. Teman-teman sekalian, ayah, bunda, bapak, ibu, abang, kakak, AATT, semua yang disayang sama Allah. Hari ini, saat ini, dengan izin Allah, apa yang pernah ibu saya ucapkan, sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang, nanti Hilman cerama di televisi. Sekarang Allah berikan kesempatan itu. Walaupun saya sedih, apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya, sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Izin Allah, sekolah saya dari S1 sampai sekarang S3, dengan izin Allah, semuanya beasiswa. Ustaz hebat ya, Ustaz pinter ya. Yang hebat bukan saya. Yang pinter bukan saya. Tapi yang hebat ibu saya. Orang tua saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah. Membimbing jamaah. Karena ada travel yang kami bimbing. Tapi, tangan saya belum sempat membimbing tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke bayi Tuhan. Karena Allah lebih duluan memanggil usia orang tua saya. Saya percaya, Bapak ibu, teman-teman sekalian yang hari ini ada di musinin kelam. Seperti apa Anda hari ini, boleh jadi karena doa orang tua Anda. Boleh jadi karena doa ayah ibu Anda. Maka, jangan sakiti hati orang tua kita. Sehebat apapun kita hari ini, hasil torehan dari kebaikan orang tua kita. Yang pertama, ibu. Sayangi ibu kita. Bahagiakan ibu kita. Ada lima air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka, jaga lima air itu. Jangan sakiti ibu kita. Jangan bikin nangis ibu kita karena kesenian yang kita lakukan dalam hidup ini. Ayah, sosok laki-laki hebat, tak kenal lah, tak kenal capek, tapi begitu luar biasa bersama kita. Mulihakan ayah kita. Ustaz, bagaimana kalau orang tua kami sudah wafat, tiga yang bisa kita lakukan. Ada tiga yang orang tua di alam kubur rindukan dari anaknya. Yang pertama, doa, wabil khusus istighfar dari anakmu. Maka tolong doakan orang tua kita yang ada di alam kubur. Karena mereka menanti menunggu doa dari kita sebagai anak. Yang kedua, kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Jadi kalau orang tua kita dulu punya kebaikan, lanjutkan oleh kita. Senang orang tua kita. Terus apa lagi, Ustaz? Berbuat baik selama hidup. Jadi orang baik selama hidup. Kalau teman-teman tanya, Hilman, kenapa mau jadi Ustaz, mau tausiyah, mau ceramah dengan izin Allah? Tentu yang pertama niat, karena Allah, ya semoga Allah lembutkan hati. Dan yang kedua, saya itu berharap, semoga apa yang saya sampaikan, jadi pahala buat orang tua saya. Itu. Dari ayat Quran yang saya baca, dari hadis yang saya utarakan dengan izin Allah, dari tausiyah, lelahnya kami untuk menyampaikan dakwah ini. Sih berharap menerangi cahaya kubur ayah kami, ibu kami. Karena di antara yang mau kami jadi Ustaz itu orang tua kami. Dan hari ini Allah berikan izin. Dan yang ketiga, sedekah yang diniatin untuk orang tua kita. Maka teman-teman di MC, di Musinin Club, kalau sedekah, selipkan, niatin buat orang tua kita. Insya Allah itu akan membantu kita, menolong kita, mendapatkan kebaikan dalam hidup. Karena ternyata, ada surga yang paling tengah, yang paling dekat, apa itu? Berbakti kepada orang tua. Surga memiliki beberapa pintu. Dan salah satunya adalah pintu yang paling dekat dengan kita, yaitu apa? Birul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah s.a.w. bersabda, alwalidu awsatu abuabil jannah, fa'inna syi'ta, fa'udiyah dhalikal babau'ah padha'u. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggak memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Surga yang paling tengah itu berarti apa? Pintunya yang paling bagus kan? Istana, kalau lewat pintu tengah pasti paling bagus. Maka bayangkan surga itu seperti istana. Maka istana terindah dalam hidup kita adalah orang tua kita. Banyak orang yang mengejar surga yang jauh dan sulit, padahal dalam kehidupannya ada surga yang paling dekat, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Jika belum bisa membahagiakannya, minimal jangan pernah menyakitinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau silaturahim, silahkan di follow Instagram saya, ahilmanfauzi. Semoga apa yang disampaikan malam ini bermanfaat dan bisa mengantarkan inspirasi, juga motivasi, yang melembutkan hati kita untuk menjadi pribadi yang makin baik dalam hidup, sehingga kita bisa mendapatkan surga yang paling dekat, salah satunya dengan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu'alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukaulihada, fastagfiruhu innahu huwa laghavulurrahim. Saya kembalikan kepada Kang Adit di studio. Silahkan. Alhamdulillah. Syukran, jajakullah khair, Ustaz, Masya Allah, yang sudah membahas mengenai surga. ternyata surga. Orang yang masuk surga melalui pintu yang paling ternyata. Insya Allah. Baik, bagi ayah, bunda, abang, kakak semua, kami buka sesi pertanyaan, sesi diskusi, kami persilahkan bagi ayah, bunda, raise hand terlebih dahulu. Nanti kami pilih untuk menyampaikan pertanyaannya untuk bisa diskusi langsung dengan Ustaz Hilman Pauji. Tafadal. Baik. Masya Allah. Ini Teh Ayu Lara Anjani. Masya Allah. Teh Ayu Tafadal boleh di-unmute dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Silahkan, Teh. Assalamualaikum. Ahilman. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nangga. Untuk yang delapan pintu surga itu, apakah hanya delapan pintu surga itu untuk cara masuk surga atau ada pintu yang lain? Terima kasih. Haturnuhun, Ahilman. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Teh Ayu. Masya Allah. Delapan itu menggambarkan tentang banyaknya peluang untuk kita bisa masuk surga. Kira-kira begitu. Jadi, ada di antara banyak. Sekarang amal apa yang kita lakukan itu bisa menjadi peluang untuk kita bisa masuk surga. Sholat, puasa, sedekah, bahkan, bahkan ya, ada satu pintu surga juga yang disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang pandai menahan marah dan pandai memaafkan orang lain. Masya Allah. Makanya kalau sekarang, mohon izin ya, ada yang lagi tersakiti, ada yang lagi terluka, gitu kan, coba lapangkan hati, lembutkan hati, tahan marah, maafkan orang lain. Ya. Ustaz, tapi kan sakit hati banget, Ustaz. Kita kan kadang-kadang kan, ternyata, ini catat ini ya, ada tiga amalan yang akan membuat kita dibangunkan istana di surga. yang pertama, fal ya'fu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. yang kedua, wal yu'timan haramaka, memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu. dan yang ketiga, wal yasilman kotaka, dan sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan dengan dirimu. mudah apa susah? Susah ya. Karena pahalanya surga ya. Kalau ringan, pahalanya kipas angin ya. Kulkas satu pintu gitu ya. Jadi, kembali kepada pertanyaan, Mbak Ayu, peluang masuk surga itu banyak. Delapan tadi, itu menggambarkan tentang peluang masuk surga yang banyak. Maka, niatin dari sekarang, kalau kita berbuat baik, udah niatin dah, Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan saya ini bisa buka pintu surgamu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Misal, teman-teman bergabung di musinin club, kita nggak tahu tuh. Kita ngerasa, solat kita belum tentu husu. Bacaan Quran kita belum tentu benar tajwidnya. Puasa Ramadan kita belum tentu sempurna pahalanya. Kan? Haji umroh kita belum tentu diterima oleh Allah. Terus gimana tuh Ustaz? Ya Allah, aku pernah bergabung di musinin club. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, aku tadi paksa buat sedekah, Ya Allah. Aku tadi kuatin buat infak, Ya Allah. Kalau aku nggak punya amalan untuk bisa bukain pintu surgamu, minimal bergabungnya aku di musinin club. Ini adalah cara engkau membuka pintu surga untuk diriku. Udah. Nih, teman-teman yang berkhidmat di DFP Foundation ini, sok niatin karena Allah. Jangan karena manusia, jangan karena mau dipuji, mau dihina, ah, itu udah capek. Kita nggak akan bisa ngejar orang menyenangkan sama kita semua. Betul nggak sih? Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Akan ada aja yang nggak suka sama kita. Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Terus kemahatwa, ah nyantai weh. Dipuji, dicaci, nggak ada urusan. Dipuji, tidak terbang. Dicaci, tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Ah, biasa-biasa aja. Kita sekarang yang sedekahnya banyak, jangan ngerasa juga lebih mulia dibanding yang tidak sedekah. Sekarang yang sedekahnya sedikit, jangan ngerasa juga kita lebih hina dibanding yang sedekahnya banyak. Ah, biasa aja. Kita udah ada di sini aja, bukan karena kita yang mau, tapi Allah yang mau. Ulangi ya. Kita ada di sini, bukan semata-mata kita yang mau, tapi Allah yang mau. Kalau Allah yang sudah mau, yaudah. Teman-teman, dari manapun, siapapun, dalam keadaan apapun, kalau Allah sudah mau, mudah nggak buat Allah. Mudah. Untuk membalikan hati kita, untuk nggak mau sedekah lagi, mudah. Untuk mau nambah sedekah lagi, mudah. Jadi semuanya karena Allah saja. Dan makanya nanti, jangan juga bersandar sama amal. Jangan juga bersandar sama ikhtiar. Bersandarnya sama Allah saja. Karena ada hadis Nabi juga yang menyebutkan, لَنْ يَدَقُلَ لَجَنَّةَ أَحَدُكُمْ أَمَلُكُمْ Tidak akan masuk surga setelah seorang di antara kamu karena amal yang kamu lakukan. Sahabat bertanya, وَلَا أَنْتَا يَا رَسُولَ اللَّهُ Tidak juga engkau ya Rasulullah. نَعَمْ وَلَا أَنَا Iya, aku juga tidak. Terus apa itu yang membuat kita bisa masuk surga? Nabi menjawab, إِلَّا أَيَّ تَغَمَّ دَنْيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ Yang membuat orang itu masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Berarti usah nggak usah beramal. Bukan begitu cara membacanya. Saat kita beramal juga itu teh karena rahmat Allah. Berarti Allah juga lah yang merahmati kita untuk bisa beramal. Maka saat beramal, niatin karena Allah agar setiap amal kita mengundang rahmatnya Allah. Jadi Mbak Ayu banyak sekali peluang masuk surga. Termasuk sekarang Mbak Ayu ikutan zoom nih. Ikutan ngaji. Ada juga hadis yang mengatakan Barang siapa yang meringankan langkahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Jadi banyak peluang yang bisa kita lakukan. Poinnya adalah surga itu luas. Maka lapangkan hatimu agar selapang itulah surga untuk dirimu. Masya Allah. Status hari Kamis tuh. Lapangkan hatimu agar selapang itu juga surga Allah berikan untuk dirimu. Wallahuaklam bisawah. Masya Allah. Syukur Ustaz. Syukur Ustaz. Sambi-sambi. Baik. Mudah-mudahan terjawab dan jawabannya mudah-mudahan juga pemasang. Insya Allah. Baik. Tafadol. Ada Pak Taufik yang sudah raise hand. Tafadol. Baik. Syukuran Kang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah luar biasa kajian malam hari ini terkait dengan tentang surga. Ada pertanyaan Ustaz. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya Ustaz. Bahwa ikhlas itu adalah salah satu huruf dari amal. tapi mungkin kita pernah dengar ya Ustaz ya apa namanya familiar ya bahkan itu kita lakukan ya kita nasyidkan ya jika aku beramal ya Allah jika aku beramal karena surgamu masuklah aku ke dalam neraka kamu gitu ya itu gimana konsepnya Ustaz jadi ada kita beribadah karena Allah dan dia lalu Allah belah dengan surga atau kita beribadah mengharapkan surga mana yang kita ke depan karena kan fundasinya kan keikhlasannya itu kalau gak saya itu sufi ya sufi ya saya lupa itu Ustaz syukran bagaimana membangun logika itu syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah bagus sekali ini pertanyaannya baik ikhlas itu artinya ada tiga satu ya berharap dua bersandar tiga berserah kepada Allah berharap ke Allah bersandar ke Allah berserah ke Allah maka ikhlas itu artinya bening suci bersih seperti surat Al-Ikhlas namanya Al-Ikhlas tapi tidak ada kalimat ikhlas itulah Al-Ikhlas itulah ikhlas maka nanti dijelaskan kata Imam Nawawi ya ada tiga tingkatan ikhlas yang pertama ikhlas itu tingkatan yang paling tinggi itu ya bener lah pokoknya dia tidak mikirin apa-apa pokoknya saat dia beramal karena Allah cukup gitu ya ada surga gak ada neraka pokoknya dia tahu ini perintah Allah lakukan aja ini bentuk ketaatannya sama Allah itu namanya ikhlas paling tinggi ini sepertinya levelnya Pak Taufik insya Allah sampai disini ada level yang kedua ada orang yang ikhlas karena berharap hadiah dari Allah apa hadiahnya surga itu juga ikhlas kenapa karena surga ini dijanjikan oleh Allah jadi kita berharapnya ke Allah karena Allah yang menjanjikan surga itu nah ada yang ketiga ada orang yang beramal karena takut nerakanya Allah jadi takut nih karena siksanya boleh juga itu juga ikhlas kenapa karena neraka ini karena siksa ini juga sesuatu yang kita tahu bahwa ini pun juga akan datang untuk kita jadi tiga-tiganya ikhlas mau langsung ah murni aja pokoknya karena Allah itu ikhlas paling tinggi nah ini katanya levelnya para nabi levelnya para rasul levelnya orang soleh levelnya musinin club insya Allah masuk kategori nomor satu nih izin Allah ya ada yang kedua yang ingin surganya Allah yang ketiga takut nerakanya Allah nah yang tidak boleh itu adalah saat kita beramal ingin dilihat oleh manusia itu namanya Ria ya termasuk mohon maaf tidak jadi beramal karena takut dinilai oleh manusia itu juga Ria saya ulangi ya jadi jadi bukan hanya kita beramal takut dilihat orang Ria nggak jadi beramal karena takut dilihat amal orang itu juga Ria jadi kalau teman-teman nih misalnya mohon maaf ikut kajian malam ini ah pengen jadi ini status ah gitu ya misalnya ya ini status aja tapi pikir gini ah tapi ah takut ada orang yang bilang Cie kajian gitu Cie belajar nah nggak jadi status tuh diturunin lagi nah nggak jadinya kita untuk ngeser kebaikan karena takut dilihat sama orang itu juga Ria terus gimana tuh Ustaz ya Ria ikhlas sukan amalan hati kita nggak bisa lihat orang itu Ria apa nggak gitu cukup lah hati ini yang bisa melembutkannya maka hati-hati ya kalau ada orang yang beramal jangan kita bilang ih dia Maria jangan karena kita nggak tahu boleh jadi memang ada amalan tersemuji yang dia lakukan maka jangan pernah berhenti untuk beramal postingan saya yang terbaru tadi tuh di Instagram ya jangan nunda berbuat kebaikan coba nanti dilihat jadi jangan nunggu nanti keburu mati jangan nunggu kapan-kapan nanti keburu dikapani kalau bisa sekarang ya udah sekarang aja karena kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan hidup sama kita makanya kata guru saya Hilman kalau sampai saat ini kamu masih hidup katanya dua alasannya satu karena Allah tahu amal kamu sedikit sehingga Allah ngasih kamu umur agar kamu nambahin bekal amal kamu nah yang kedua karena Allah tahu dosa kamu banyak maka Allah ngasih umur sama kamu agar kamu bisa minta ampun bertobat di sisa umur yang Allah berikan kepada diri antara amalnya dikit atau dosanya banyak kalau ahil mana dua-duanya amalnya dikit dosanya banyak kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana ya mudah-mudahan kita bisa belajar juga begitu Pak Taufik jawaban saya semoga bisa membantu ya afwan-afwan Alhamdulillah syukran baik selanjutnya pertanyaan dari Kang Rikki Rahmat Masya Allah Tafadol Kang Rikki syukran Kang Adit Assalamualaikum Ustad Assalamualaikum Ustadz ya mau tanya Ustadz tadi saya simak kalau Ustadz itu sampaikan kalau surga itu sangat luas ya ya kebetulan saya sudah berkeluarga ya orang tua Alhamdulillah kedua pintu surga itu masih ada gitu Alhamdulillah yang mau saya tanyain ya biar kita bisa bareng-bareng masuk surga Ustadz kita bisa bertemu di janahnya Allah semuanya gitu apa sih yang harus saya lakukan atau misal teman-teman lakukan biar semua itu ya bisa Allah pertemukan kembali di surganya syukran Ustadz masya Allah masya Allah iya masya Allah masya Allah bersyukurlah Kang Rikki masih punya orang tua ya ya Allah itu anugerah terindah yang masih Allah titipkan kepada Kang Rikki pegang erat-erat jaga baik-baik berbuat baik sama orang tua muliakan mereka jika belum bisa membahagiakannya minimal jangan pernah menyakiti ada satu surga yang disiapkan untuk sekeluarga nanti dibuka di surat al-Rokdu ayat 22 23 24 ya itu ada surga sekeluarga ya kira-kira siapa Ustadz di antara mereka itu kata kuncinya adalah soleh soleh jadi ada surga aden yang Allah persiapkan untuk mereka yang soleh dari orang tuanya dari pasangannya dari anak cucu keturunannya jadi soleh nah siapa orang yang soleh itu disebutkan disana ada empat kategorinya yang pertama orang yang bersabar untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya apa berarti orang yang sabar saat diuji orang yang sabar dengan ujian yang datang ini kan ahilman mah yakin yang hadir punya kesamaan semua kelihatan wajah banyak masalah ini kelihatannya walaupun nggak dibukain kameranya tapi sama kayaknya jangan tersinggung itu mah tempatnya kita ya dunia mah tempatnya masalah kalau nggak mau punya masalah ya jangan hidup ya karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah nah maka saat kita diuji dan kita sabar dengan ujian itu cakep tuh makin kita luar biasa untuk bisa mendapatkan surga itu kan yang namanya keluarga itu ujiannya luar biasa ya kan Rivi ya ada orang yang diuji sama pasangannya ada pasangannya soleh eh diuji sama mertuanya ada eh pasangannya soleh mertuanya soleh eh diuji sama adik kakak iparnya ada pasangannya baik orang tuanya baik adik kakak iparnya baik eh diuji sama anaknya ada ya lingkaran keluarganya baik eh diuji sama circle-nya besti-bestinya ada eh semuanya baik diuji sama kerjaannya ada apapunnya mah hidup nggak akan pernah berhenti dari masalah nah makin dia sabar menghadapi ujiannya makin kuat dia bisa mendapatkan surga bersamanya dan punten mohon izin biasanya ujian yang paling berat itu bukan datang dari yang jauh tapi dari yang dekat sop coba bener tuh bener nggak ya ujian yang paling berat itu biasanya bukan dari yang jauh tapi dari yang dekat dan para nabi pun juga mengalami keadaan yang sawal nabi adam diuji sama istrinya kan terus anaknya khobil-hobil nabi nuh diuji sama siapa istrinya anak pertamanya kanan nabi yusuf diuji sama siapa kakak-kakaknya ya kan nabi musa diuji sama siapa ayah angkatnya kiraun nabi ibrahim diuji sama siapa ayahnya azar pembuat patung berhala beserta apa mohon izin ya siti sara yang saat itu diuji dengan kecantikan siti sara sampai mohon izin juga diuji dengan belum punya anak yang memaksa nabi ibrahim harus nikah dulu dengan hajar sebagai tanda kutip memancing dengan izin Allah kemudian Allah berikan anak melalui siti sara pada akhirnya nabi muhammad diuji gak s.a.w. oleh pamannya jadi kadang ujian terdekat itu dari yang paling berat di keluarga nah tapi gimana cara ngadapinnya sholat makanya jadilah keluarga yang ahli sholat karena sholat itulah sumber ketenangan dalam hidup kita maka saya berpesan dari hati yang paling dalam ya jaga keluarga kita dalam sholatnya kalau kita punya anak jagain sholatnya anak kita boleh jadi apapun silahkan yang penting jaga sholat nah gitu dan kalau bisa nih punten mohon izin kalau bisa ya ngajarin surat al-fatihah anak kita teh kalau bisa teh kita orang tuanya kenapa karena ini akan jadi ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir sampai dia dewasa selama dia sholat dia baca fatihah setiap dia doa dia baca fatihah dan kita yang ngajarin fatihahnya maka akan sampai ke kita pahalanya coba bayangin maka minimal ya minimal tolong jaga sholat fatihahnya kita ajarin terus yang ketiga orang yang akan masuk surga itu yang sekeluarga itu orang yang membalas keburukan dengan kebaikan jadi dijahatin tapi dia malah baik ya Allah ini jadi makanya mohon maaf ya saat kita berbuat baik sama keluarga yang harus kita kencengin itu adalah pahala dari Allah contoh kenapa anak harus berbakti sama orang tuanya jawabannya karena perintah Allah cukup jadi bukan karena biar orang tua sayang kalau orang tuanya nggak sayang sama kita apakah kita harus berbuat baik sama orang tua tetap kenapa karena berbuat baik sama orang tua itu adalah perintah dari Allah kepada setiap anak bahkan mohon maaf ketika orang tua kita pun berbeda keyakinan dengan kita tetap kita harus berbuat baik sama orang tua karena apa perintah Allah kenapa suami harus memberi nafkah kepada keluarganya apa jawabannya tadi karena perintah Allah maka mohon izin ya Kang Rifki Ahilman Pak Taufik misalnya kita semua yang hadir udah memberi nafkah sama keluarga tapi keluarga kita kadang-kadang nggak nerima apa yang kita kasih ya jangan sedih dan itu bukan tujuan kita dan kita mencari nafkah bagi keluarga buat siapa ya buat Allah karena Allah yang perintahin itu kenapa istri harus taat sama suami apa jawabannya karena perintah Allah jadi bukan agar suami tambah sayang sama kita bukan karena banyak istrinya udah baik tapi suaminya nggak baik ada ada tapi bukan itu tujuannya kita itu karena ini perintah Allah Allah seneng makanya kita lakukan nih muhsinin klam kenapa kita bikin muhsinin klam kenapa buat apa ini itu semua bukan buat popularitas bukan buat terkenal bukan biar kita makin viral bukan tapi ini disintai Allah Allah seneng sama orang yang muhsinin Allah seneng sama gerakan yang mengarahkan kepada kebaikan cukup maka kalau ada orang yang berbuat buruk sama kita balas dengan kebaikan dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan udah sisa yang lainnya adalah teruslah berbuat baik sampai kita kembali kepada Allah apa yang paling kita inginkan khusnul khatima ini kan dari wajahnya hampir sama semua wajah camat semua apa itu camat calon mati apalagi yang mau kita banggakan padahal kita juga semua pasti akan kembali ke Allah jadikan semua apapun yang kita lakukan sebagai jalan kita untuk makin dekat sama Allah yang sabar ya kalau di uji di keluarga karena ujiannya berat pasti pahalanya besar ini rumus sesungguhnya beratnya pengorbanan menentukan besarnya pahala makin berat ujiannya makin besar pahala saya kira cukup ya Kang Adit sudah jam setengah sepuluh dan saya harus melanjutkan selanjutnya baik Ustaz syukran untuk sesi pada hari ini Masya Allah Masya Allah nanti semoga ada lagi kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah selamat menikmati selamat menikmati